Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya pada laga pemeringkatan 7-8 Asian Games 2022. Indonesia dikalahkan juara Asian Games 3 kali yakni Korea Selatan pada laga yang digelar di China Textile Sports Center Gymnasium. Selasa, 26 September 2023. Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dengan skor 23, 27, 29, 25, 19, 19, 25, 25, 21, Agustus 15. Dengan begitu, Indonesia mengakhiri turnamen bola voli Indoor Asian Games 2022 dengan berada di peringkat 8. Laga sengit di awal laga mewarnai pertandingan kedua tim yang memperbutkan peringkat ke-7. Indonesia dan Korea saling berbalas angka hingga skor tetap sama kuat pada 6-6. Namun Korea yang harus duluan membuka jarak keunggulan dengan selisih 4 angka menjadi 10-6 usai kesalahan dalam bola serangan yang dilakukan Agil, Hendra, Farhan, dan Doni. Tak mau kehilangan momentum, Indonesia membalas 3 angka beruntun lewat angka yang dicetak Fahri Septian dan blok point Hendra Kurniawan. Kedudukan akhirnya berhasil disamakan kembali menjadi 10-10 usai kesalahan pemain lawan sendiri. Indonesia bahkan sempat berbalik unggul pada skor 12-11 lewat blok point yang dihasilkan Hernanda Zulfi. Keunggulan Indonesia berhasil ditambah menjadi 3 angka pada skor 17-14 lewat beberapa serangan yang dilepaskan Hernanda dan Agil. Sayangnya, kesalahan beruntun justru dilakukan pemain Indonesia sendiri yang membuat lawan menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Kejar-kejaran point terjadi, Indonesia yang sempat tertinggal pada 18-20 justru mampu membalikkan keadaan dengan mencetak set point duluan pada skor 24-23. Sayangnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Korea usai bertarung sengit hingga DUC dengan skor 27-29. Masuk ke set kedua, Laga kembali berjalan ketat usai kedua tim berbagi angka sama pada skor 6-6. Namun 3 poin beruntun dicetak tim besutan Jeff Jiangjie itu dari Hendra Kurniawan lewat 1 bola serangan dan 2 lainnya diraih dengan cara blok point. Setelah itu, Indonesia selalu memimpin keunggulan atas Korea pada skor 16-9 lalu 18-12. Set kedua akhirnya berhasil diamankan Indonesia dengan memetik kemenangan lewat skor 25-19. Pada set ketiga, lagi-lagi kedudukan berlangsung sama kuat hingga skor 6-6. Namun kali ini giliran Korea yang duluan membuka jarak keunggulan menjadi 9-6. Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalan setelah teknikal timeout kedua dengan terus memepet pada skor 15-17. Akan tetapi Indonesia harus kehilangan momentum karena banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga membuat Korea mencetak set point pada skor 24-18 dan akhirnya memenangkan set ketiga dengan skor. 25-19, memasuki set keempat, Indonesia sudah memimpin sejak awal laga. Keunggulan Indonesia terus bertambah 4-5 angka hingga akhirnya berhasil merebut set keempat dengan kemenangan 25-21. Pada set pamungkas, Korea langsung unggul dengan selisih 4 angka pada 6-2. Indonesia sempat menambah 2 angka lewat serangan dari Fahri Septian. Tetapi Korea justru kembali menjauh usai berhasil mencetak 5 angka beruntun menjadi 11-4. Indonesia hanya mampu menambah 4 angka sebelum Korea Selatan akhirnya berhasil mengunci kemenangan. Tim Nas Folly Indonesia akan melawan Korea Selatan pada perebutan peringkat 7 Asian Games 2023, Selasa. Berikut jadwal Tim Nas Folly Indonesia versus Korea Selatan di Asian Games. Duel Tim Nas Folly Indonesia versus Korea Selatan akan berlangsung di Cina Textile City Sports Center Gymnasium pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tim Nas Folly melaju ke perebutan peringkat ke-7 usai mengalahkan Kazakhstan 32, 25, 22, 24, 26, 22, 25, 25, 16, 15, 12, di Cina Textile City Sports Center Gymnasium, Senin. Kemenangan atas Kazakhstan membuat Tim Nas Folly Indonesia mencapai target yang diberikan PVC di Asian Games 2023, yaitu peringkat ke-8. Akan tetapi tim asuhan Jeff Jiangjie itu bisa melebih target tersebut apabila menang atas Korea Selatan. Pertandingan nanti akan jadi pertemuan kedua bagi Indonesia versus Korea Selatan. Sebelumnya ke-8 tim bertemu di kejuaraan Folly Asia 2023 di Iran. Di kejuaraan Folly Asia, Indonesia versus Korsel bertemu di babak 12 besar. Dalam pertandingan itu tim Merah Putih kalah 2-3. Laga kali ini bisa jadi revans bagi Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Setidaknya Indonesia bisa berkaca dari kemenangan India atas Korea Selatan, 3-0, di babak grup. Pasalnya pada perebutan peringkat 7-12 di kejuaraan Folly Asia 2023, Indonesia bisa melumat India 3-0. Asisten pelatih tim Nas Folly Indonesia Erwin Rusni mengatakan, Fahri Septian dan kawan-kawan perlu memperbaiki receve dan servis untuk melawan Korea Selatan. Servis banyak error dan bola pertama sedikit kurang bagus. Tetap akan diperbaiki servis dan harus menyerang serta pertahanan harus kuat agar bisa menyerang balik, kata Erwin. Tim Nas Folly Putra Indonesia mengalahkan Kazakhstan dalam pertandingan sengit di babak perebutan peringkat 7-10 Asian Games 2023 di Cina Textile City Sports Center Gymnasium, Senin, 25 September 2023. Duel berakhir dengan skor 3-2, 25-22, 24-26, 22-25, 25-16, 15-12. Indonesia tampil dengan bagus pada set pertama. Tim asuhan Jiang Jie itu langsung memimpin 3-0 dan berlanjut memimpin jauh 15-8 ketika Vitaly Forifodin gagal membalikkan upaya dari Donny Haryono. Kazakhstan mencetak 3 poin berturut-turut dan membuat skor menjadi 11-15. Setelah itu, Indonesia memperbaiki penampilan dengan mencetak poin-poin untuk menjaga keunggulan dan hal ini mampu dijaga dengan baik oleh Donny Haryono dan kawan-kawan. Kegagalan serv dari kubu lawan, Mikhail Ustinov membuat Indonesia memenangi set pertama dengan skor 25-22. Set kedua berjalan imbang untuk kedua tim. Indonesia sempat tertinggal pada awal-awal set sebelum kemudian memaksa Kazakhstan bermain ketat sampai skor 18-18. Setelah itu, serangan merah putih mengalami kebuntuan dan hal ini membuat Indonesia tertinggal 18-21. Kazakhstan terus mencetak poin demi poin, tapi Indonesia tidak menyerah dan memaksa Duc ketika berhasil menyamakan skor 24-24. Namun, pada kesempatan ini, Indonesia sedikit lengah dan dua kali upaya Vitaly Forifodin memenangkan timnya yang merupakan tim peringkat 59 dunia itu pada set kedua dengan skor tipis 26-22. Memasuki set ketiga, Kazakhstan tampil lebih percaya diri di mana mereka terus unggul sejak set awal dan sempat menjauh 10-5. Indonesia terus mengejar dan dua kali upaya Muhammad Malizi membuat merah putih mendekat 14-15. Akan tetapi, Kazakhstan berkali-kali mencetak poin setelah itu. Puncaknya, Spike. Terima kasih telah menonton!